Terima kasih sudah menonton Seorang ibu tunggal yang berusia 40 tahun yang bekerja di galeri seni di Los Angeles Ia memiliki anak berusia 16 tahun bernama Izzy dari pernikahannya dengan Daniel Kisah cintanya dengan penyanyi terkenal berawal ketika Solene menemani sang putri Izzy Menyaksikan boy band favoritnya yaitu Eggers Moon di festival musik Coachella Mereka memiliki akses VIP ke meet and greet boy band ternama tersebut Saat itulah ia mulai bertemu dengan Hayes penyanyi utama Eggers Moon Namun siapa sangka kalau pertemuan itu sangat membekas di hati Hayes Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir Ini dia alur ceritanya Cerita awal diperlihatkan kediaman-nyaman sosok independent woman Yang tentunya masih sangat cantik meskipun akan memasuki usia 40 tahun Namun Solene masih kelihatan begitu fresh Alhasil Solene memutuskan untuk memisahkan bebukuan yang tidak terpakai Tak lama Tracy muncul dan segera mengetuk pintu rumah Solene Yang sederhana untuk seniman handal sepertinya Lantas Solene pun menyambut kedatangan bestinya untuk melihat lukisan yang dititipkan Lea Oleh karena itu Tracy begitu semangat melihat lukisan yang telah dicarikan Solene Sehingga Tracy mengucapkan terima kasih kepada sahabat karibnya Di kesempatan itu Solene menceritakan kalau suaminya menyediakan lahan di balik stage Bertemu dengan band Eggers Moon alias band yang begitu populer Sehingga para bocah begitu antusias datang ke acara tersebut sekaligus bermain di lokasi Segeralah Solene bergegas mengantar para bocah ke rumah Daniel Sebab Daniel akan membawa anak-anak bersama Eva yang merupakan istri baru Daniel Kemudian Tracy bertanya apakah Solene akan berkema sendirian Akan tetapi Solene masih kelihatan santai meskipun harus berkema tanpa anaknya Terlihat Solene bersenang-senang bareng para bocah di mobil Namun Izzy malah khawatir melihat ibunya hiling sendirian Altar sebut membuat Solene tertawa dia mengatakan kalau dirinya santai saja Dan tak lama mereka telah tiba di mansion mantan suaminya Ketika sampai para bocah pun segera menyerbu ke dalam mansion karena ingin pergi bersama Daniel Setelah mereka berpamitan Solene bermaksud untuk pergi Namun sayangnya sang mantan malah mendatanginya untuk berbahasa basi Di kesempatan itu Daniel mengajak Solene makan bareng jika senggang bersama dengan Eva Akan tetapi lagi dan lagi Solene menolak ajakan Daniel Kemudian Daniel memutuskan untuk menyerah berbincang dengan mantan istrinya Dan segeralah Solene berangkat pulang ke rumah untuk beberes Ketika sampai dia mempersiapkan dirinya pergi ke suatu tempat Setelahnya Solene pun langsung berangkat menggunakan pakaian santai Akan tetapi Solene kaget saat meletakkan barang di bagasi dirinya dihampiri oleh mobil Daniel Di kesempatan itu Daniel meminta bantuan Solene untuk mengantar para bocah ke Coachella Dan langsung saja mereka pun bergegas pindah ke mobil Solene Tampaknya Solene menggagalkan rencananya pergi ke mah demi Izzy dan kawan-kawan Di kesempatan itu Solene berpisah dengan Izzy dan kawan-kawan Sebab mereka akan bersenang-senang Oleh sebab itu Solene pun memutuskan untuk mencari toilet Namun sayangnya Solene tak menemukannya sehingga dia bertanya kepada pengunjung Hanya saja Solene auto kaget ketika dia diajak bicara soal band Sehingga Solene gak nyaman dan memilih menanyakan otak toilet Ketika sudah mengetahuinya Solene pun segera bergegas Sontak saja Solene kaget ternyata di dalam ada orang Makanya Solene menunggu dengan sabar hingga pengunjung toilet keluar Namun ternyata Solene salah masuk ruangan Dia malah memasuki base camp Agus Moon Band Namun Solene santai saja karena belum mengetahuinya Kemudian Solene bersiap masuk setelah Hayes keluar Terlihat Hayes duduk di luar toilet menunggu acara dimulai Hanya saja sewaktu Solene muncul Hayes malah kelihatan santai Hal tersebut membuat Solene marah karena Hayes mendengar suara Solene di toilet Lantas Hayes menjelaskan tempat tersebut disediakan untuk tour Agus Moon Band Sontak saja Hayes syok saat mengetahui Dan Hayes adalah salah satu dari anggota Band Lantas Solene bersiap pergi meninggalkan lokasi Akan tetapi Solene malah ditahan oleh Hayes karena ingin berbincang Apalagi Hayes memiliki ketertarikan saat pertama kali melihat Solene Sehingga Solene pun mengikuti alur yang dibuat Hayes Kemudian Solene berkata dia datang bersama anaknya Sebab sang ayah telah memesankan tiket untuk izi Hayes tampak bingung dan menanyakan tentang ayah izi Kemudian Solene menjelaskan kalau Daniel telah menjadi mantan suaminya Langsung saja Hayes bersemangat wanita yang disukainya telah menjanda dan berstatus tinggal Tak lama staff dari Hayes pun muncul dia bersiap untuk ditata Namun Hayes menolak karena bisa sendirian Alhasil kedua insan pun berbincang kembali Tapi Jody datang lagi sebab dress code telah ditentukan untuk pakaian formal Tanpa berlama-lama Jody memutuskan untuk mempersiapkan Hayes Sehingga Solene pun memutuskan untuk keluar ruangan dan menyaksikan acara berlangsung Kemudian Solene dikejutkan dengan kemunculan Hayes dan para anggota band lain Lalu mereka melakukan pertemuan untuk memberikan tanda tangan kepada para fans Tampaknya Solene berusaha menghubungi anaknya dikarenakan para anggota band telah datang Solene terlihat antusias Tak lama izi dan kawan-kawan pun muncul mereka bersama para rekannya Dan di kesempatan itu Hayes mencoba untuk bersikap manis di hadapan wanita yang diincarnya Langsung saja para bocah pun meminta tanda tangan para anggota Sehingga izi segera mendatangi idolanya yang merupakan rekan Hayes Di kesempatan itu Hayes memutuskan untuk berbincang dengan para rekan izi untuk mengetahui nama Solene Alhasil setelah mendengar yang lainnya memperkenalkan diri Hayes pun segera menanyai Solene mau tak mau Solene terpaksa memperkenalkan namanya Kemudian para staff pun menginfokan kepada anggota band untuk segera bersiap dalam acara konser Tak lama acara segera dimulai membuat Hayes dan kawan-kawan segera beraksi bernyanyi Sehingga semua pengunjung pun menikmati acara yang diselenggarakan oleh band Agus Moon Kemudian pada lagu selanjutnya Hayes pun mengganti tema untuk menyanjung wanita yang ditemuinya hari ini Sehingga Solene auto kaget karena dinyanyiin lagu closure Langsung saja para anggota band membiarkan Hayes dan kawan-kawan mempersembahkan lagunya Hal tersebut pun membuat para penonton bersemangat melihat Agus Moon Kesokan harinya Solene berulang tahun dia merayakannya karena paksaan Tracy Tampaknya para rekan Solene begitu antusias dengan ulang tahunnya Sehingga semuanya mengucapkan selamat kepada Solene Kemudian mereka pun bertanya mengenai dirinya di usia 40 tahun Sehingga Solene menceritakan tentang kebahagiaannya dengan sang anak Bahkan Solene juga berbincang dengan para rekan bisnis dan teman lamanya Dan setelah usai pesta Solene pun memutuskan untuk pulang Kesokan harinya Solene berkunjung ke toko seninya Sehingga dia pun segera mempersiapkan pekerjaannya di toko miliknya Bahkan tetapi Solene malah kedatangan tamu yaitu Hayes Di kesempatan itu Hayes memutuskan untuk menyapa Solene Dikarenakan ingin membeli banyak barang seni Hayes mengatakan dia beneran ingin mengoleksi barang seni yang dijual Di galeri seni kontemporer milik Solene Kemudian Solene menyarankan agar Hayes ikut ke gudang Glendela Yang merupakan gudang penyimpanan seni teman Solene Sehingga keduanya pun segera berangkat mengunjungi gudang penyimpanan Ketika sampai mereka pun memeriksa koleksi lukisan di sana Hanya saja Solene Helen melihat salah satu lukisan yang tak dijual oleh temannya Dikarenakan lokasi gudang panas membuat mereka gerah dan merasa lapar Sehingga keduanya pun memutuskan untuk pergi mencari makanan Oleh sebab itu Solene mengajak Hayes berkunjung ke rumahnya membuat kue lapis Dan ketika tiba di rumah dua sejoli pun langsung memasak kue lapis Hanya saja kulkas di rumah Solene rusak Sehingga susu untuk membuat makanan telah menjadi basi Alhasil Hayes pun penasaran dengan intensitas kebasian susunya Sehingga dia merasakan susu basi secara langsung Sontak saja Hayes terkejut bahkan dia menyesal melakukan hal segila itu Segeralah Hayes membantu Solene memisahkan barang dari kulkasnya Untuk dibereskan agar kulkasnya bisa segera diperbaiki Setelah usai beberes mereka makan hidangan yang telah dibuat Sembari makan keduanya berbincang membahas kisah masing-masing Di kesempatan itu Solene menceritakan tentang masa kelamnya Sewaktu berpisah dari mantan suaminya Langsung saja Solene mengatakan fase pernikahan mereka yang kacau Sebab Solene harus melahirkan terlebih dahulu sebelum menikah Dan setelahnya mereka menjalani hubungan pernikahan yang sangat manis Akan tetapi lama-kelamaan sikap Daniel berubah seperti menyembunyikan sesuatu Alhasil kebusukan sang suami diketahui oleh Solene ketika mengunjungi tempat kerjanya Namun sayangnya tak satupun rekan kerja Daniel mengenal Solene Dikarenakan Daniel malu mempunyai istrinya hanya seorang seniman Bahkan Daniel selingkuh dengan salah satu rekannya di firma hukum yang bernama Eva Akan tetapi Solene masih memberikan kesempatan untuk Daniel memperbaiki hubungan mereka Sialnya Daniel malah lebih memilih wanita barunya karena dia telah mencintai Eva Setelah mengalami peristiwa kejam tersebut Solene pun autotrauma Kemudian mereka berpisah dan Solene melanjutkan kehidupan sebagai single parent Hal tersebut membuat Hayes ikutan menangis setelah mendengar kisah kelam Solene Kemudian Solene juga kepo pada kehidupan Hayes Alhasil Hayes menceritakan mengenai perpisahan ayah dan ibunya Sehingga ibunya menikah lagi dengan pria lain Kemudian hubungannya dengan ayahnya malah cukup rumit Namun akhirnya mereka memiliki kedekatan yang sedikit membaik Namun ayahnya telah tiada Ketika usai berbincang Solene malah mendapatkan telepon dari sang anak Alhasil Solene segera mengangkat telepon Sementara itu Hayes malah bermain piano di rumah Solene Dikarenakan telah selesai Solene pun segera menghampiri Hayes Lantas mereka malah terbawa suasana dan melancarkan aksi bermesraan di rumah Akan tetapi secara tiba-tiba Solene sadar kalau dia melakukan hal yang salah Alhasil Hayes terpaksa disuruh pulang oleh Solene Dan malamnya Solene menyaksikan acara televisi sambil beristirahat di sofa Tak lama Solene mendapatkan pesan dari Hayes untuk mengajak bertemu kembali Sehingga Solene dibuat bingung dengan sikap manis Hayes Dikarenakan sudah tumbuh benih-benih cinta Setiap harinya Solene melihat acara Youtube Agus Moon untuk menyaksikan Hayes perform Kemudian Solene terkejut setelah menerima pesan ajakan bertemu di hotel Karena Agus Moon akan melakukan perjalanan tur Awalnya Solene malu-malu namun akhirnya dia malah datang ke pertemuan di hotel Langsung saja Solene mencari keberadaan Hayes Dan sontak saja Hayes auto bersemangat melihat kedatangan Solene Langsung saja Solene membuka blazernya membuat Hayes terpana Dan segeralah mereka melancarkan aksi pada malam yang indah tersebut Ketika usai, keduanya pun segera memesan makanan Dan menghabiskan waktu bersama di hotel berbintang Paginya, Solene mendekati sang kekasih untuk bermesraan Akan tetapi Hayes mengatakan kalau Agus Moon harus melakukan tur Sehingga Hayes berharap agar Solene ikut serta dalam tur Sontak saja Solene terkejut mendengar ucapan ngasal Hayes Namun ternyata Hayes beneran menginginkan hal tersebut Awalnya Solene memberikan alasan supaya tidak melakukan perjalanan Hanya saja Hayes malah memaksanya membuat Solene terpaksa ikut Kesokan harinya Solene dan Hayes pun segera berangkat ke bandara Tanpa berlama-lama, kedua insan memasuki pesawat untuk melakukan penerbangan Namun para rekan Hayes malah terkejut dengan kemunculan Hayes bersama seorang wanita Akan tetapi mereka tetap santai dan mencoba menerima kehadiran Solene Ketika sampai pada lokasi tur, segeralah mereka mencari penginapan Alhasil, waktu perform, Hayes Moon telah tiba membuat para anggota segera bersiap Oleh sebab itu, Solene begitu antusias melihat band kekasihnya manggung Kemudian mereka pun melanjutkan keseharian yang manis sampai akhir tur tiba Bahkan, Solene kelihatan begitu bahagia bisa merasakan jatuh cinta kembali setelah hatinya dipatahkan oleh Daniel Esoknya, setelah melakukan aktivitas keduanya berkencan Di kesempatan itu mereka mulai berbincang sambil minum Hanya saja waktu mengharuskan keduanya segera pulang Namun ternyata di luar hujan deras sehingga mereka pun bergegas pulang Ketika sampai di hotel, dua sejoli pun langsung beristirahat Sebab mereka akan melanjutkan perjalanan pada hari esoknya Paginya, mereka bergegas untuk berangkat bersama para rekan lainnya Dan ketika sampai, mereka pun lanjut bersenang-senang di kolam renang Hal tersebut membuat Solene insecure Karena para rekan wanita Hayes masih muda dan juga fresh Padahal, meskipun berumur 40 tahun Solene tetap kelihatan cantik dan sehat Lalu Solene pun memutuskan keluar mengenakan pakaian tertutup Di kesempatan itu, Solene mencoba untuk berbawur dengan para rekan Hayes Akan tetapi, setelah dia ikut berbincang Solene malah sakit hati Karena dia mendapatkan info kalau Hayes pernah membuat lagu untuk wanita lain sebelum bertemu Solene Alhasil, Solene auto ngambek Dia memutuskan meninggalkan pertemuan Lalu Hayes pun menyelesaikan kesalahpahaman Namun ternyata, Hayes malah mendengar kata kasar dari Solene Alhasil, hubungan mereka kacau balau dan Solene pun memilih pulang Akan tetapi, setelah pulang Solene malah mendapat masalah Karena dia ketahuan memiliki hubungan dengan sosok pria muda terkenal dari Ben Agus Moon Lantas Solene berkunjung ke tempat temannya Namun dia malah diledeki oleh para rekannya Karena memiliki hubungan dengan berondong Alhasil, Solene bergegas pergi setelah urusannya selesai Kemudian Solene auto terkejut melihat kemarahan sang anak terhadap ulah yang diciptakan ibunya Sebab, Izzy dibuli habis-habisan oleh para rekannya di sekolah Sehingga mereka pun melakukan perbincangan untuk menghapuskan kesalahpahaman Setelah mendengar kisah ibunya Izzy auto sedih dan dia pun mulai menyemangati ibunya Alhasil, Solene memutuskan untuk menghampiri Hayes tidak perekaman Sebab Hayes akan meluncurkan lagu barunya Tampaknya, Hayes begitu sedih karena berpisah dari Solene Padahal, dia begitu menyukai Solene Namun karena cerita masa lalu, Hayes membuat Solene kesal Namun akhirnya mereka pun bertemu kembali Sehingga kedua insan segera akur kembali Bahkan Hayes begitu senang menjalani hubungan manis kembali dengan Solene Akan tetapi, karena netizen terus-menerus menyorot hubungan mereka Membuat Solene diserang Alhasil, Solene dihina karena memiliki kekasih seorang musisi muda Karena netizen merasa hubungan mereka gak cocok Solene pun mendapat komentar jelek Kesokan harinya, Daniel muncul untuk menjemput Izzy Namun dia kesal malah ketemu dengan Hayes di rumah Solene Sehingga Solene menghadapi mantan suaminya Dan mereka pun bertengkar hingga puas Dikarenakan lelah, Izzy pun segera mengajak ayahnya pergi Kemudian Hayes memutuskan segera pulang Lantas Solene malah kaget Karena saat menjemput Izzy, dia malah menangis Alhasil Izzy pun menceritakan Dia mendapatkan hinaan dari para teman sekolahnya Di kesempatan itu, Solene mulai memikirkan mengenai sang anak Lalu Solene pun memilih mengakhiri hubungan asmaranya dengan Hayes Hal tersebut membuat Hayes patah hati Namun dia ikutan sedih melihat keadaan Solene Sehingga kedua insan pun mencoba menjalani kehidupan mereka masing-masing Akan tetapi ketika berjauhan, keduanya menjadi sangat galau Meskipun saling mencintai, mereka pun akhirnya sepakat untuk berpisah Alhasil, mereka mulai menjalani kehidupan secara normal kembali Hingga 5 tahun telah berlalu, Solene masih terus mengepoi kegiatan Hayes di sosial media Hayes mengatakan pada salah satu acara show tentang pilihannya untuk istirahat sejenak Sebab Hayes terus-menerus melakukan tur selama beberapa waktu Sehingga Hayes kelihatan begitu kewalahan karena sering menjalani tur di berbagai tempat Kemudian Hayes menceritakan tentang keinginannya berkunjung ke LA Sebab Hayes ingin menemui seorang di sana Ketika melihat acara tersebut, membuat Solene kegeeran Dan keesokan harinya Solene kembali bekerja seperti biasanya Namun anehnya, Solene makin cantik meskipun 5 tahun telah berlalu Bahkan tetapi, setiap harinya Solene selalu mendunggu kedatangan Hayes Tak lama Hayes muncul ke galeri seni milik Solene Altar sebut pun membuat Solene terkejut Sehingga kedua insan memilih untuk menjalin hubungan kembali Dan ceritanya berakhir sampai di sini Terima kasih untuk yang sudah nonton Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah!